Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Al-Madani menggelar kegiatan kelas meeting yang merupakan agenda terakhir semester yang dilaksanakan dalam rangka untuk mempererat tali silaturahmi antarkelas, jiwa juang, suportif hingga kreatifitas siswa. Kegiatan yang dilaksanakan selama satu minggu tersebut digelar dengan berbagai macam lomba, seperti lomba pidato dua bahasa, menyanyi solo, paduan suara, bercerita islami, azan, futsal, poli, dan lain sebagainya. Menurut Nur Anita Hartati, selaku Ketua Panitia, mengatakan untuk hari ini pihaknya melaksanakan lomba menghias makanan dan lomba fashion show, di mana pada kelas meeting tersebut diikuti seluruh kelas dengan masing-masing kategori. Diharapkan pun kedepannya anak didik dapat sportif dalam menggali minat dan bakat mereka. Kemarin dilaksanakan ada lomba futsal untuk kelas tinggi, dan juga ada lomba azan kelas tinggi, kemudian untuk yang lain ada menyanyi solo, dan lain sebagainya. Itu semuanya diikuti perkelas kekak, Bu? Iya, perkelas. Ada yang nomornya khusus kelas 1, 2, 3, dan ada yang khusus 4, 5, 6. Harapan saya untuk kelas meeting selanjutnya lebih, lebih lagi dari ini. Itu aja. Dan untuk anak-anaknya lebih bisa sportif dan bisa menggali minat bakat yang ada di SD ini. Sementara itu, Kepala Sekolah SD IT Al-Madani, Astuti Wurya Ningsi, mengharapkan agar agenda akhir semester tersebut dapat memberikan pengalaman kepada anak didik, sehingga mereka mampu meningkatkan rasa percaya diri dan mengembangkan bakatnya kejenjang di luar sekolah. Harapannya ke depan agar siswa-siswa SD IT Al-Madani Tapin bisa mengembangkan bakatnya untuk kejenjang lomba-lomba di luar sekolah, tidak hanya di luar sekolah, dan bisa menggapai rasa percaya dirinya agar bisa mengikuti lomba-lomba tersebut. Adapun pemberian hadiah nantinya yang akan diberikan kepada para pemenang lomba berupa piala, sertifikat, hingga uang pembinaan. Eva Tapin TV melaporkan.